Fenomena Fenomena pernikahan di Kabupaten Ponorogo menjadi sorotan berbagai pihak pada Januari tahun 2023 ini. Hal itu terkait dengan jumlah permintaan dispensasi nikah ke pengadilan agama, PA, Ponorogo yang mencapai ratusan. Diolah dari berbagai sumber, berita tercatat beberapa fakta pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo. Pada sepanjang 2022 lalu, permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama, PA, Ponorogo ada 191 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk itu, pengadilan agama, Ponorogo akhirnya memutus sebanyak 176 perkara. Mengutip tulisan yang dipublis sebelum tahun 2022 dengan judul Analisis Faktor-faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo. Penulis Linda Fitriani, Hadi Cahyono, Prima Sinta Utami dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tulisan ini diposting di jurnal.win.tandahubungalaudin.ac.id Pernikahan dini atau pernikahan usia muda tidak hanya terjadi di desa-desa saja, tetapi juga terjadi di kota. Seperti halnya, realita yang terjadi di Kabupaten Ponorogo masih banyak permasalahan yang diakibatkan oleh pernikahan dini yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2016 sebanyak 83 pasangan, tahun 2017 ada 67 pasangan, tahun 2018 ada 83 pasangan, dan pada tahun 2019 ini ada 97 pasangan. Dispensasi kawin ini disebabkan karena banyaknya muda-mudi yang melakukan pernikahan dini antara lain dipicu oleh kehamilan di luar nikah. Pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat tajam pada bulan November dan Desember tahun 2019, yaitu ada sebanyak 12 pengajuan dan juga 20 pengajuan. Penyebab terjadinya pernikahan dini banyak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, masyarakat dan adat istiadat. Faktor ekonomi dan hamil di luar nikah Faktor utama, saksi Furi, 2017 Berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo antara lain disebabkan karena saling mencintai, sudah bertunangan, kehamilan sebelum menikah. Desakan dari pihak orang tua dan juga faktor pergaulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo adalah disebabkan oleh faktor kehamilan di luar nikah. Demikian rangkuman wartakepri.co.id Tanggal 16 Januari tahun 2023 Terima kasih sudah menonton Silakan like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton